Sebenarnya Petrus tidak mendengarkan Yesus dengan sungguh-sungguh, ia hanya mendengarkan keinginan diri sendiri. Itu sebabnya Yesus menegur dengan keras dengan mengatakan akan penyangkalan yang tidak lama lagi justru akan dilakukan Petrus. Bahkan disebutkan bahwa hal itu akan terjadi sebelum ayam berkokok. Yang menunjukkan bahwa peristiwa itu akan terjadi segera setelah pernyataan Petrus. Pengalaman Petrus mengingatkan kita bahwa bersemangat mengikuti Tuhan sangat penting dan baik. Tetapi semangat itu tidak dilontarkan dalam kata-kata yang tepat, yang cepat kita ucapkan tanpa pemahaman lebih dalam. Kata-kata yang kita sampaikan sepatutnya seturut dengan tindakan kita tanpa kesesuaian dengan tindakan perkataan justru kerap menghancurkan kita sendiri karena tidak dapat kita bertanggung jawabkan. Terima kasih Tuhan atas firmanmu hari ini. Amin. Oke, pagi ini sudah saat teduh. Sudah, Mi. Kita tuh harus rajin bersaat teduh. Karena firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Kamu itu tidak boleh bohong, harus jujur, ya. Kamu sekarang belajar PJJ. Guru nggak ada. Tapi kamu itu nggak boleh nyontek. Karena Tuhan itu melihat apa yang kamu lakukan, walaupun Mami nggak lihat, orang lain pun nggak lihat. Iya, Mi. Pokoknya, Kay, hidup kita itu harus bergantung pada firman Tuhan. Seperti kayak pelita tadi pagi yang Mami baca. Mengingatkan tentang pretut. Iman dengan perbuatan itu harus sejalan. Kita tuh bersyukur, Kay. Dikasih pandemi aja, kita masih bisa diberkati sama Tuhan. Ingat nggak cerita janda miskin yang memberikan persembahan itu? Nah, apalagi kita yang diberkati, Kay. Kita harus bener-bener bisa memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain, Kay. Karena kita sangat begitu diberkati sama Tuhan. Ngerti nggak, Kay? Ya, Mi. Kay, selalu ikuti Mami. Yaudah, kamu jangan lupa PJJ. Tugas dari guru semua dikerjakan dengan baik, ya. Yaudah, Mami kerja dulu, ya. Ya, Mi. Tuhan berkati. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Bu Vivi. Ini Pak Heri, ya? Iya, Bu. Bu Vivi, saya jadi order ya barangnya untuk acara kantor saya. Oh, siapa sudah disetujui sama bosnya? Iya, sudah. Tapi gini, Bu Vivi. Kenapa, Pak? Ibu bisa bikin dua bond nggak? Jadi, satu bond yang saya kasih ke bos, nominalnya naikinlah 50%. Untuk bond yang saya bayarkan ke ibu, ya harga normal gitu. Bisa nggak, Bu? Bu, gimana? Maklum, Bu, lagi pandemi gini, saya juga tunjangan dikurangin dari kantor. Saya nggak bisa punya tambahan lain. Padahal kebutuhan keluarga nggak bisa dikurangin. Kalau ibu nggak bisa bikin dua bond, saya order ke toko wine aja deh. Eh, jangan gitu dong, Pak. Bapak kan udah sering ambil barang selalu dari toko saya. Saya juga kena dampak pandemi loh, Pak. Kalau orderan semakin berkurang, gimana saya mau bayar pegawai? Iya, makanya. Bisa nggak, Bu? Saya tahu sih, Bu orang Kristen. Makanya saya tanya duluan nih. Bisa nggak, Bu? Bisa lah, Pak. Yang begini bisa diatur. Nggak usah bawa-bawa agama deh. Nanti saya siapin yang Bapak minta ya. Oke, Bu. Kalau sudah siap, saya tinggal transfer uang DP-nya ya. Nanti kita lanjut bicara lewat-lewat aja ya. Baik, Pak. Selamat pagi. Coba lihat siapa yang datang, Kay. Ih, macam-macam aja. Bilang aja, Mami belum pulang. Tapi tadi Kay udah bilang tunggu sebentar kan artinya mau panggil Mami. Ih, bilangin aja. Kirain, Kay, Mami belum pulang gitu. Kay, ngebohong dong. Nggak apa-apa, ngebohong sekali-sekali. Kok nggak ngerugiin orang lain kok? Tapi kata Mami anak Tuhan nggak boleh bohong. Ih, anak kecil. Udah sana. Ih, Mami lagi ngapain sih? Mami ikut Arisan kok nggak bisa bayar. Cepetan sana, nanti Bu RT-nya curiga loh. Duh, habis nonton Dracor Penthouse kok malah jadi nggak ngantuk ya. Padahal udah setengah empat. Buka-buka HP dulu. Ini grup cross ngoborin apa ya? Dari pagi belum dibuka. Sampai ratusan cat begini. Jadi malas bacanya. Oh, ada yang sakit. Wah, ada yang kena musibah. Oh, ada juga kartu tekad misi dari gereja. Duh, duit lagi, duit lagi dong. Nanti aja deh, duit yang orderan bulan ini mau saya tambungin, mau buat jalan-jalan. Kalau nanti Kesya libur PJJ, kita mau jalan-jalan ke Labuan Bajo. Lihat foto-foto Cipina waktu di Labuan Bajo. Di Facebooknya bagus-bagus banget. Jadi kepengen ke sana. Udahlah, nanti lagi aja bagi-bagi berkatnya setelah puas kita jalan-jalan. Terima kasih telah menonton!